Informasi lain, Saudara, pemerintah kota Semarang sudah mengambil tindakan pasca viral sebuah percakapan di media sosial yang berisi ajakan menyebar virus corona. Kini pasien COVID-19 yang ada di percakapan itu sudah dikarantina di rumah dinas wali kota Semarang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, membenarkan adanya percakapan yang viral ini. Bihaknya sudah mengambil tindakan yaitu dengan mengarantina orang yang dikabatkan akan menyebarkan virus corona. Pasien corona ini beserta anaknya kini sudah diamankan di rumah dinas wali kota Semarang di Manyaran. Abdul Hakam menegaskan dari pemeriksaan sementara pelaku mengaku tidak menyebarkan virus corona dan selalu berada di rumah. Karena beritanya kemarin viral kemarin, kemudian kita pagi itu langsung kita telusurkan teman-teman di 30-70 Mas, kita suruh nyari, ternyata alamannya di Jerakah Rw1, masuk di Kecamatan Tugu, masuk wilayah kerja dari Bursus Mas Karanganyar. Ditindakan lanjut dengan Pak Polisi, dengan Pembangku Wilayah, ada Pak Camat, ada Nuras Tempat, kita lakukan mediasi di sana. Karena memang sebetulnya dalam minggu ini antara Pembangku Wilayah dan Pulisai itu sebetulnya sudah menjadi pasien kita. Jadi di WDR Jepus Mas Karanganyar. Itu sama-sama positif. Mereka sama-sama positif. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendral Prihadi, menegaskan permasalahan ini sudah ditangani dengan baik. Masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir atas peristiwa ini dan warga diminta untuk menjaga diri dan bersikap bijak menyikapi masalah virus corona. Semuanya sudah tertangani dengan baik. Kalau Pak Anjir dengan ingin data lebih lengkap bisa ke Kasin Kes ya. Artinya, empat orang yang terlibat pembicaraan dalam WA itu semua sekarang ada di karantina di rumah dinas. Untuk metode, prosesnya dan bagaimana, saya sudah posting secara lengkap di Instagram kami dan juga Pak Kepala Dinas Kesehatan juga sudah klarifikasi terkait berita itu. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, tidak usah kalau semuanya tertangani dengan baik.